Pemirsa jalan ambles di kilometer 72 tol Cipularang berimbas kemacetan PT. Jasa Marga menargetkan perbaikan jalan rampung Kamis pekan depan. Dan untuk informasi terkini kita bergabung bersama reporter Keiko Ranti. Keiko, seberapa panjang kemacetan yang ditimbulkan oleh perbaikan jalan ambles di Sanda Keiko? Ya Elisa, imbas dari perbaikan jalan ambles di Cipularang kilometer 72 ini mengakibatkan kemacetan mulai dari kilometer 68 hingga kilometer 70 saat jalur kontraflow mulai diberlakukan. Ini disebabkan antrian kendaraan yang kuantitasnya cukup tinggi di jalur menuju Bandung ini di kilometer 70. Dan tadi juga hujan deras sempat turun mengakibatkan kendaraan terpaksa melambatkan laju kendaraannya. Dan hingga kini arus lalu lintas kontraflow yang mulai dari kilometer 70 menuju arah Bandung hingga kini terpantau masih cukup padat. Dan sementara lalu lintas yang dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Ya Elisa. Keiko, lalu apa sebenarnya solusi dari jasa marga untuk mengurangi kemacetan? Ya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas ini ke PT Jasa Marga sudah memperlakukan sistem kontraflow mulai Jumat lalu. Dan ini berlaku bagi kendaraan-kendaraan ringan seperti mobil dan bus. Sementara untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk diharuskan untuk mengambil jalan dari tol Cikopo dan kembali masuk melalui tol Sadang. Dan targetnya Senin nanti kendaraan sudah bisa melalui jalur ini namun hanya untuk jalur arah kanan saja khusus untuk kendaraan-kendaraan golongan 1. Dan tadinya awalnya jalur sebelah kanan ini akan diberlakukan namun tadi jalanan sempat ambles lagi sehingga jalanan terpaksa ditutup dan kontraflow kembali diberlakukan. Dan kondisi ambles ini memang sepanjang 30 cm jalan ambles di kilometer 72 ini. Dan perbaikan masih terus dilakukan seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya perbaikan masih terus dilakukan dengan melakukan pengeboran yang nantinya akan ditimbun tanahnya untuk meratakan jalan di kilometer 72 ini Elisa. Baik terima kasih Keiko. Keiko Rantil melaporkan langsung dari Purwakarta Jawa Barat.